Jadi jawaban Mbak Puan, gaya merangkul atau sikap kenegarawanannya itu ternyata mampu menjadi satu pukulan telak yang sangat fatal kepada keluarga Jokowi. Karena itu benar-benar bisa membuat kita paham perbedaan kelas yang sangat luar biasa jauh gitu ya. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang setelah dia selingkuh tiba-tiba dia datang meminta bantuan. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Kaisang yang sekarang sedang berburu tiket pilkada 2024. Karena yang sebelumnya nampak mereka sudah tidak butuh PD perjuangan gitu ya. Mereka satu keluarga sudah berkhianat dan terus-terusan menyerang PD perjuangan. Dan tiba-tiba hari ini mereka butuh bantuan atau dukungan dari PD perjuangan. Ya memang gitu ya, memang awal mula cerita soal PD perjuangan terbuka peluang untuk mendukung Kaisang ini dimulai oleh pernyataan Mbak Puan terkait hasil survei yang ditanyakan oleh pihak wartawan. Dan pernyataan Mbak Puan waktu itu ketika ditanya, ini gimana Mbak Puan ini suara Kaisang di Jateng ini menurut survei itu juga bagus. Ini apakah termasuk yang juga dipertimbangkan oleh PD perjuangan kira-kira wartawan nanya kayak gitu. Dan jawaban Mbak Puan itu sebenarnya sangat simple, sederhana, dan singkat sekali. Iya dong, menjadi salah satu pertimbangan juga. Tapi dari pernyataan Mbak Puan ini, ternyata PSI kesem-sem. Kayaknya pengurus PSI nggak bisa tidur gitu. Karena sampai mereka kemudian memberikan pujian-pujian kepada Mbak Puan. Mbak Puan ini adalah politisi yang matang, yang tidak baperan, dan sebagainya. Iya sih, benar sih. Tapi kan PSI kan selama ini nyerang-nyerang PD perjuangan gitu ya. Dan kemudian Kaisang juga merespon. Cukup dingin, meskipun sebenarnya nampaknya pengen gitu ya. Ya, semua dukungan kita hargai gitu ya. Dan yang tidak bisa menutupi rasa bahagianya ternyata adalah Gibran atau wakil presiden terpilih ketika ditanya sama wartawan soal pernyataan Mbak Puan. Menurut Gibran, ya seharusnya katanya, kalau Mbak Puan sudah bilang seperti itu, hari ini Kaisang harusnya sudah menemui Mbak Puan. Ini gimana ini tuh? Padahal kalau kita lihat dari beritanya, ya memang judulnya PDI Perjuangan membuka peluang bagi Kaisang untuk maju di Pilgub Jateng. Memang seperti itu judulnya dan memang benar gitu. Tapi kalau kita baca dengan teliti, dengan detail, itu hanya jawaban yang sangat-sangat normatif. Dan memang tidak mungkin kemudian Mbak Puan itu bersikap anti kepada Kaisang gitu. Karena bagaimanapun Kaisang adalah ketua PSI hari ini gitu kan. Ya karena jawaban Mbak Puan kan cuma, iya dong kita pertimbangan juga. Ya meskipun enggak kan enggak apa-apa. Cuma jawaban-jawaban seperti itu. Ya Kaisang bagus-bagus gitu ya. Jadi dari satu jawaban yang sangat normatif, yang simple, yang sangat pendek sekali itu ternyata mampu mengguncang PSI. PSI yang selama ini nampaknya berburu tiket pilkada di Jakarta, kayaknya mulai kesenggol-kesenggol sama PKS dan PKB gitu kan. Tiba-tiba digiring ke Jawa Tengah dan mereka mau, iya, iya, iya. Tapi apa yang disampaikan oleh PSI benar sih. Soal Mbak Puan memang dewasa, memang tidak berperan, yang memang sudah matang dalam berpolitik. Ya iyalah gitu ya. Karena Mbak Puan memang sudah bertahun-tahun di partai gitu ya. Dia masuk enggak langsung jadi ketua partai seperti Kaisang gitu kan. Itu berproses bertahun-tahun menjadi anggota DPR, menjadi menteri, menjadi menko, kemudian jadi ketua DPR. Itu adalah proses yang sangat-sangat panjang sekali dan itu semua sudah dilalui oleh Mbak Puan. Jadi kalau Mbak Puan kemudian menjadi pribadi atau politis yang matang, ya karena memang prosesnya sudah beliau jalani. Dan itu tidak dijalani oleh Kaisang gitu. Makanya ketika mendapatkan jawaban atau manuver politik seperti ini, nampaknya mereka tidak mampu untuk menangkis atau kemudian merespon secara bijak. Ya meskipun kita-kita semua ini banyak-banyak juga influencer atau orang-orang yang sebelumnya tidak mendukung keluarga Pak Jokowi. Itu kan sebelumnya sempat ingin memberi pancingan gitu ya. Saya juga bilang, oh iya kita dukung pemilu damai. Kemakan, mereka kemakan semua, kita setuju. Seolah-olah benar-benar PDI Perjuangan akan mendukung Kaisang. Padahal dalam politik, kan nggak sesederhana itu. Ya meskipun di sisi lain memang Mbak Puan menunjukkan kalau sebagai pribadi, sebagai politisi, sebagai ketua DPR, sebagai orang yang sudah lama di politik, memang Mbak Puan ini sangat santai gitu ya. Sangat fleksibel dan kemudian tidak anti dengan keluarga Jokowi. Meskipun satu keluarga mereka sudah berkhianat atau menyerang PDI Perjuangan. Dan itu sebenarnya diakui oleh Mbak Puan Dirakan Nas yang membacakan pernyataan sikap PDI Perjuangan dan sampai bahkan meneteskan air mata gitu ya. Mbak Puan itu, ya di PDI Perjuangan dia sedih gitu. Karena ada kader yang merusak demokrasi dan kemudian menyerang partainya sendiri. Sebagai kader PDI Perjuangan, dia sedih. Tapi sebagai ketua DPR, sebagai politisi hari ini, ya beliau tetap memposisikan dirinya yang fleksibel. Jadi kalau ketemu dengan Pak Jokowi misalkan, ya bagaimanapun Pak Jokowi masih presiden Indonesia dan Mbak Puan adalah ketua DPR. Dan di Bali kita bisa melihat bagaimana luwes, santai, dan fleksibelnya seorang Mbak Puan meskipun harus berhadapan dengan orang yang dikhianati. Yang Mbak Puan tidak melihat bahwa Pak Jokowi sebagai orang yang sudah keluar dari PDI Perjuangan atau berkhianat, tapi melihat Pak Jokowi sebagai presiden dan beliau adalah ketua DPR yang harus sering menghormati. Dan terkait Kaisang, bagaimanapun nampaknya Mbak Puan melihat bahwa Kaisang ini ya, faktanya memang dia adalah ketua PSI. Terlepas bagaimana caranya masuk dua hari kemudian tiba-tiba jadi ketua dan sebagainya, terserah. Tapi faktanya hari ini dia adalah ketua PSI yang sah gitu. Makanya penghormatan Mbak Puan kepada Kaisang gitu ya, yang kemudian ya kita juga pertimbangkan seperti itu. Itu adalah bagian dari sikap kenegarawanan atau sikap politik yang matang dari seorang Mbak Puan. Jadi meskipun Kaisang ini masuk cuma dua hari langsung tiba-tiba jadi ketum, tetap dihormati. Karena bagaimanapun dia juga adalah ketua PSI yang sah. Dan ini menunjukkan perbedaan kelas yang sangat luar biasa antara keluarga Soekarno dengan keluarga Jokowi gitu. Karena keluarga Bung Karno meskipun dikhianati oleh kadernya, dikhianati oleh orang-orang di sekitarnya, mereka tetap kemudian bersikap sebagai seorang negarawan. Bersikap sebagai orang yang bisa menghormati orang lain. Tapi keluarga Jokowi yang setelah mereka berkhianat, setelah mereka menyerang PD Perjuangan apalagi PSI gitu ya, habis-habisan mereka menyerang PD Perjuangan atau berusaha untuk mencuri suara dari PD Perjuangan. Meskipun ternyata pada akhirnya mereka nggak lolos senayan juga. Tapi setelah semua yang mereka lakukan di pemilu Februari lalu, sekarang ternyata mereka tetap berharap atau butuh suara dari PD Perjuangan. Partai yang sudah mereka coba hancurkan habis-habisan di bulan Februari lalu, tiba-tiba sekarang mereka berharap bantuan, berharap dukungan. Kita pikir mereka udah nggak butuh. Iya kan, katanya keluarga Jokowi nggak butuh PD Perjuangan gitu ya. Lalu tiba-tiba, oh kita butuh juga. Jadi jawaban Mbak Puan, gaya merangkul atau sikap kenegarawanannya itu ternyata mampu menjadi satu pukulan telak yang sangat fatal kepada keluarga Jokowi. Karena itu benar-benar bisa membuat kita paham perbedaan kelas yang sangat luar biasa jauh gitu ya. Ibarat langit sama sumur. Jauh ya, besarnya mungkin kayak banteng sama kembang. Kembang-kembangnya PSI. Beda besarnya gitu. Jadi ya kalau keluarga Jokowi setelah melakukan banyak sekali pengkhianatan atau pengerahan oknum-oknum untuk menghancurkan PDI Perjuangan, tapi setelah itu ternyata mereka tetap butuh PDI Perjuangan. Padahal kalau mereka udah habis-habisan nyerang gitu ya, kalau kita berkaca kepada sudut pandang manusia normal, manusia nusantara gitu ya, harusnya kan, wah gak enak ya, udah nyerang gitu masa kita jadi minta bantuan gitu kan. Kalau kita yang diminta mungkin oke lah kita mau gitu, tapi kalau kita yang minta-minta kan gak enak gitu kan. Udah nyerang-nyerang kok minta ya. Apalagi Gibran gitu, kayaknya kelihatan girang banget gitu. Ya, harusnya Kaisang harus segera ketemu Mbak Puan hari ini. Itu kan menunjukkan seolah-olah selama ini mereka susah untuk bertemu dengan Mbak Puan gitu. Karena nunggu momen, nunggu alasan yang pas bagi mereka untuk bisa bertemu dengan Mbak Puan. Ya, karena dengan segala pengkhianatan itu memang sulit sekali untuk kemudian bertemu dengan orang yang dikhianati dan kemudian masih berharap bantuannya. Jadi, ya persis seperti yang saya sampaikan di awal video ini, itu ibarat mantan kita yang meninggalkan kita, mengkhianati kita tiba-tiba dengan orang lain dan kemudian setelah itu berbulan-bulan menyerang kita, tiba-tiba setelah itu dia datang meminta bantuan. Dan nampak berharap sekali bisa bertemu. Ini kan apa gitu. Kayaknya nggak berkelas sama sekali, tapi ya begitulah kelas gitu ya. Kelas itu adalah sesuatu yang sulit kita bikin, sulit kita rangkai dalam jangka waktu yang singkat. Dan memang itu butuh pendidikan dan proses panjang seperti yang dialami oleh Mbak Puan. Dan Kaisang belum saat ini. Karena ya dia dua hari jadi ketua umum partai, mau proses seperti apa. Ya, semoga selanjutnya politik menjadi semakin menarik. Dan bagi buzzer-bazer PSI yang sebelumnya nyerang-nyerang di kolom komentar yang, ya kita dukung pemilih damai, kita dukung pemilih damai, dan nampaknya kalian terpancing dengan video-video saya belakangan ini. Ya, selamat bekerja lagi dan silahkan cari narasi-narasi baru lagi. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah Kura-Kura.